Intro Nama Sandra Dewi menjadi ramai diperbincangkan karena diduga ikut terkait dengan kasus korupsi senilai 271 triliun rupiah yang dilakukan suaminya Harvey Moise. Nilai korupsi yang sangat fantastis tersebut tak ayal membuat Sandra Dewi yang gemar menunjukkan aset mewahnya kini menjadi sorotan. Ya, gaya hidup glamor Sandra Dewi juga membuat publik curiga akan keterlibatan Sandra Dewi dalam pusaran korupsi suaminya Harvey Moise. Untuk menjawab rasa penasaran publik, ahli tarot Denny Darko akhirnya memberikan penerawangannya mengenai keterlibatan Sandra Dewi dalam kasus korupsi sang suami. Maka inilah lima penerawangan Denny Darko soal keterlibatan Sandra Dewi di korupsi timah 271 triliun versi Cumi Top 5. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 berbicara asal berbicara karena Indonesia ini negara hukum, hukumnya pun hukum positif, jika ada orang yang mengatakan ada aliran dana berarti orang tersebut harus membuktikan bahwa aliran dana memang ada tapi dugaannya ya masa iya sih gak ada dana sama sekali yang diberikan seperti itu, tapi kembali jika tetap di mata hukum dugaan itu tidak berlaku jika ternyata tidak bisa dibuktikan dengan minimal dua alat kalau dilihat ada atau tidak, dugaannya saya ikut menduga bareng sama seluruh ibu-ibu yang ada di seluruh dunia masa suami gak ngasih duit sama sekali ke istrinya setelah Harvey Mois ditahan di rutan Salemba, hingga kini Sandra Dewi belum muncul ke hadapan publik untuk angkat bicara maupun secara khusus menjenguk suaminya di dalam tahanan dan untuk menjawab rasa penasaran publik terkait keberadaan Sandra Dewi saat ini ahli tarot Denny Darko akhirnya mengungkapkan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan melalui kartu tarot miliknya lantas seperti apa terawangan Denny Darko atas ketidakmunculan Sandra Dewi ke hadapan publik dimanakah saat ini Sandra Dewi berada? tapi dia kali ini seperti menurut seperti menutup kolom komentar belum menjenguk infonya kalau dari kejagung belum menjenguk itu kenapa mas? apakah dia mau merefleksi? mau cari tenang dulu? ya tahu seperti apa sih mas? belum mau ketemu orang banyak gitu The Nine of Wands ini itu saya duga ya disini memang ini ya instruksinya seperti itu misalkan nih kalau kita naik pesawat kalau seandainya terjadi turbulensi atau hal-hal yang terus kemudian di luar kewajaran itu kan kita harus mengikuti semuanya termasuk saat kita mau take off dan landing jadi saya kira ini semua sudah direncanakan keterlibatan Sandra Dewi dalam pusaran kasus korupsi senilai 271 triliun rupiah yang dilakukan oleh suaminya Harvey Mois tampaknya semakin terbuka pasalnya selain diduga telah mengetahui perbuatan kriminal sang suami hingga menyiapkan skenario jika hal buruk terjadi Sandra Dewi juga diduga telah menyiapkan narasi untuk anak-anaknya jika ayahnya ditangkap saya menduga Sandra ini gak terlalu panik yang dia harus pikirkan adalah narasi apa yang harus disampaikan kepada anaknya nanti saat dewasa dan melihat berita ini karena kalau dulu beritanya tercetak di koran yang akan berakhir di bungkus kacang dan sebagainya tapi apa yang anda saksikan di media masa ini akan ada selama-lamanya bahkan saat kita pun nanti sudah meninggal dunia selama internet masih ada hal ini akan tersimpan disana dan kebayang apa yang harus dijelaskan kepada anaknya nanti jadi kalau saya pikir sih kita harus memisahkan ya apa yang kita saksikan dan apa yang nanti akan terjadi kalau kita berpikir dengan ini semua orangnya ternyata jahat ya gak gak begitu juga dia tetap suami dan istri yang setia menyayangi anak-anaknya patuh pada orang tuanya apa yang dikerjakan saya kira ya biarkan hukum yang bekerja dengan sebaik-baiknya mencari alat bukti dan mengaktikan dalil yang di dudukan